Abang, penyanyi bang? Bukan Pemusik ya? Bukan Punya band? Enggak Mau tau lebih jelasnya, pantengin terus Oke, balik lagi di channel Youtube kita, Pai The Chondet Masih di ngusik asik? Tentang musik Oke, ini di samping kiri kita Samping kanan gue Oh iya Lo samping kiri, gue samping kanan Tadi kan kita udah nanya-nanya, Pai Dia pemusik bukan? Ngeband juga kagak? Iya Siapa jadinya nih? Mungkin penonton The Chondet juga Udah banyak Udah gak asing kali ya mukanya ya? Udah gak asing di per-youtube-an Per-youtube-an musik Indonesia Iya Nah, ini Sorry bang Minta kenalan dulu kali ya Kali penonton The Chondet juga ada yang lupa Namanya Mungkin tau orangnya Gak tau namanya Mungkin di setiap kontennya dia gak nyebutin nama kali Mungkin tau rasanya, gak tau namanya Iya, lupa Lupa Eh bang, coba bang Minta tolong dikenalin Oke Gue Siapa nama gue? Mpe ya? Mpe Mpe Mpe, saudara-saudara Ini untuk nama aslinya mau dirahsiakan Mau dikasih tau nih Oh, gak apa-apa sih Kasih tau nama aslinya siapa bang? Nama aslinya si Randi Randi Keren ya pak Randi Enggak ngeliat orang ya Nama lengkapnya Nama lengkapnya? Iya, Randi Nirvana bang Anjir Randi Nirvana pak Sekarang tuh IG gue Randi Nirvana Oh IGG nya Randi Nirvana Nanti kita ceritakan di deskripsi Belum apa-apa udah promo ya pak Selesai berarti ya Selesai Anjir banget ya kan Oke, buat penonton The Condit Mpe ya Biasanya gue manggilnya Mpe sih Sebelumnya juga gue udah kenal lama deh yang Mpe Tapi sorenya ini pak Keadaannya kita jamuinnya kayak gini doang Iya Sementara lah ya kan Bener, nanti kita punya studio kali pak ya Jangan sampai semen tahun Sementara semen tahun Jadi balik lagi ke Mpe Mpe ini bisa dibilang owner Kang Ojek TV Kang Ojek TV Di subscribe tuh channelnya tuh Iya, di subscribe jangan lupa Nah Kang Ojek TV itu intinya panutan dah Udah lama kan gue juga udah cerita Gue juga salah satu subscribernya juga Tapi kita mau tau dulu Perjalanannya dari Kang Ojek TV ini Kenapa dibikin channel tuh namanya Kang Ojek TV Ya itu dia Coba Bang Mpe Sebenernya kalo dari nama channel ya Nama channel sih Karena sempet bingung tuh Waktu itu mau pake nama sendiri egois Egois Karena otomatis lu bakal dimasukin banyak talent-talent disitu kan Karena masyarakat sih ini intinya Apa namanya Semuanya Terus gue apa yang gue pake Gue mau pake nama kejepangan kenoraan Anjay Gue mau pake nama daerah gue takut Daerah gue doang ya Jadi iya bener Gue juga bingung Eh nama Terus gue juga bingung Apa ya Kira-kira bisa ini aja Gue bilang Ah gue pake aja profesi gue tuh Jadi gitu aja Maksudnya profesi lo nih Profesi gue Kang Ojek Online Online Bukan pengkolan Bukan Pengkolan gue masuk TV dong Oh iya bener Jadi emang simple aja udah Kang Ojek aja ya Iya Jadi gue gara-gara cari nama aja Karena profesi Karena profesi Itu aja sih Awal gue ngeliat juga Oh ini Soalnya kan Gue inget banget lah Pokoknya video pertama Kang Ojek tuh Ya udah tuh Kang Ojek Kayaknya Nolongin orang minta-minta ya Oh iya Iya kan tuh Gue inget banget kan tuh Ada tuh videonya tuh Nonton itu ya coy Gue inget banget Nah gue kira tuh emang mengenai Kang Ojek aja gitu Ternyata Gak disangka-sangka Iya kontennya emang Edukasinya tepat ya Tepat sasaran Kesini-sini gak disangka-sangka Jadi serial komedi gitu Oh iya-iya bener Untuk Kang Ojek sendiri nih Dibangun tuh Kira-kira Kapan? Kapan tuh Tahun berapa? Sekarang umur Kang Ojek 8 bulan 8 bulan Oh berarti channel itu baru 8 bulan Baru 8 bulan Belum udah tau Kalau boleh tau subscribe udah berapa nih? Belum anniversary lah ya Anniversary tapi subscribe udah berapa? Udah 4.000 Wah lumayan Pak 4.000 berapa sekarang? 4.000 Bayangin 8 bulan 4.100 ya 4.100 4.100 4.100 4.100 Pas tuntas caranya gimana? Caranya gimana? Kita bisa colong-colong ya Pak Pelajaran ya Pak Berarti baru 8 bulan Terus kalau untuk konsep Kang Ojek TV Kenapa lu milih ini Apa? Serial komedi Kenapa lu milih itu? Awalnya? Iya Awalnya emang Kan ribet itu syutingnya Harus perlu banyak orang Talent-talent Belum ngeditnya Yang ada suara Centlung Tengwewewewewewewewe Itu gue paling wars fund ngeditnya kayak gitu Kalau ngedit bisa habis Sehari-duari Baru selesai Ngintang Video ngeditnya Shutingnya lama Ngeditnya lama Video cuma 5 menit Aj Sapp Salih 2 menit Saat works Comedi Administrasi Kenapa? Ya tapi kenapa Lu bisa harus milih Kenapa? Awalnya Karena emang Apa ya Kemarin ngeliat sih Ngeliat Ngeliat apa sih ya Banyak youtuber-hutuber Lagi bersaing di komedi Di instagram juga banyak ya Terutama adalah channel sebelah tuh Yang anak halim tuh Ya Nekcawang Nekcawang Kang Ijal ya Kang Ijal Kang Ijal TV Nah itu Wah naik nih Kayaknya seru nih kan Cuman lu gak mikir Wah ini bakalan ngedita ribet nih Bodo amat Bodo amat tuh Tapi intinya lu tau Bakalan kayak seribet itu Ngeditnya Tau tau Udah tau Karena menurut gue Bikin komedi tuh lebih muda ya Karena gue keturunan orang susah nih Urusannya Eh ada urusannya Gimana gimana Semua Bikin komedi tuh yang bisa Cuman orang-orang susah Percaya semua gue Karena keresahannya Lebih parah dari Keresahan tuh jangan dipusing Gak bisa Artis pun pernah bahas itu Kang Ijal TV Tim Atau Individu Individu lu doang Kalau pemain banyak Pemain banyak Cuma untuk bekerja Sendiri sih Sendiri Berarti editing lu Editing gua Newting lu Shooting gua Terus sama Bikin skrip juga Bikin skrip lu Bikin skrip lu Gila gampang Itu gak gampang pak Sempet sih pake kameramen bang Sempet pake kameramen Cuma gue gak enak ya Karena belum ada Oh dari Youtube lu sendiri Juga belum ada apa-apanya Gak bisa mengkondisikan Iya bener-bener Gak enak Gak enak Gak enak Emang kalau segala sesuatu Dikerjakan dengan hobi Sebenernya ya Ya Gak melihat ke situnya Mending kita bekerjanya Enjoy ngejalaninnya Itu mah nomor Namanya duit mah nomor 1 lah Oh iya iyalah Baru cewek nomor 2 Temen-temen gua juga banyak nih Yang nanya-nanyain Emang tau kan Kok Kang Ojek TV Serial komedinya Jari jarang nih Mungkin hampir gak pernah Hampir gak pernah Nah makanya nih Kita datangin Kita juga mau nanya-nanya Kita kupas nih Biar kan kita emang Kontennya di musik nih Selain web ya Nah Sekarang kok Beralih ke musik nih Kira-kira Kenapa kontennya Beralih ke musik Ada apa dengan serial komedi Apakah nanti bakal Ada lagi Lanjutannya tuh Pocong 1 Pocong 2 Kita tunggu banget itu Yang tapi yang gue demen Dari yang ini Si Apa namanya Tekstnya Jalan ceritanya Yang pantun-pantunnya Bang Bokir Wah gitu Gokil itu Itu gokil tuh Itu yang gue kangenin Sebenernya Tapi kita pengen tau Alasanah kenapa Dari serial komedi Jadi ke musik Ini saya nanya bang Kalau mau ngopi Ngopi Kelanjang-kelanjang Gak apa-apa Santai gitu Kenapa Gue lari ke musik Sebenernya Emang basic Awal gue tuh Awalnya di musik ya Walaupun gue bukan Pemusik Gue bukan pemusik Tapi gue basicnya di musik Dan gue Dulu sempet memang Di event organizer juga Gue dulu sempet Di Condit juga Apa tuh Big Five Oh Dulu gue yang Waktu itu Waktu itu gue yang ngadain Waktu Big Pops Di Peps Di Condit tuh Gue yang ngadain Netral di Jambore Itu 12 band Netral Selain di semua Segala macem Itu acara gede banget Itu acara gede banget Itu acara gede banget Waktu di Jambore Dan itu sukses Sementara Youtube gue belum Bisa dikondisikan Dengan keuangannya Terpaksa gue harus Iya terpaksa gue harus Stop dulu Stop dulu sih Di komedinya Cuma emang Gue gak bisa pungkirin Sebenernya Dasarnya Kang Ojek TV Ya emang komedi Komedi Itu dia yang dikangenin Sama subscribernya Kang Ojek TV Makanya sekarang Daya tontonnya Rada kurang Karena penonton komedi gue Ya hilang lah Hilang bener-bener Pasti Nah itu jadinya Gue juga rada Jadi bingung gue Terserialan bener Iya bener-bener Gue jadi terserialan bener Gue bilang Ya pasti sih gue bilang Daya tonton gue jadi hilang Penonton komedi gue hilang Tapi penonton baru dateng Dateng Gitu cu Tapi Mungkin Mungkin gini nih Yang kenapa bisa hilang Dulu waktu lagi konsepnya Serial komedi Kan gak dempek Iya Pada nonton Pas giliran gue gak ada Gila Bisa juga Pas giliran dia masuk Teg vokal Gue nyanyi Gue liatin Kaga yang nonton Sudah lah Mendingan lu di belakang layar aja P Bisa juga Udah lu saran aja Otak lu aja Lu keluarin Harusnya lu komen P Lu jangan nongol ke Biasa emang netizen Seperti itu Yang anggapain netizen Iya bener Tapi emang gue sebenernya Paling ngarepin banget Banyak netizen Iya Kangen ben Kangen ben Banyak banget netizennya Paling banyak di Indonesia Kangen ben Tapi cepet naiknya Tapi apal Gue sendiri nih Apal Iya apal lagunya ya Ini ben akuan sih Tapi senandung Itu lah Itu lah Itu lah netizen Gue mau manfaatin netizen Itu disitu Oke Nah ini kan kemarin kita juga Sempet ngafir-ngafir ya Den Itu kan bermasalah banget nih Di per-youtubean Terus Itu gak Gak merasa Gimana gitu nantinya Youtube lu bakalan ke ban Atau Kena hak Klaim hak cipta Nah itu tuh yang kita Yang jelas-jelas itu copyright ya Pak Nah itu yang kita pertanyakan Itu gimana cara ngakalinnya tuh Mungkin penonton-nonton juga Apalagi sekarang ada undang-undang yang baru Ada undang-undang Masalah hak cipta Klaim hak cipta Buat youtuber-youtuber cover juga ya kan Padahal Anggapan lu gimana tuh Padahal kemarin kita cuma nyanyi Gue gonjreng-gonjreng doang Udah Kena hak cipta Pas bu upload kena hak cipta Aduh Anggapan lu gimana Ya gak masalah sih Sebenernya kena hak cipta itu Malah nanti lu bakalan ditegkin juga Tapi tergantung ya Tergantungnya Lu lihat dulu siapa ya artisnya Kalau untuk luar negeri Semuanya bebas Oh gitu Lu pake semua lagu-lagu luar negeri Itu semuanya dia welcome Cuma kalau di dalam negeri kita sendiri nih Ada yang gak mau dipake Ada yang gak mau dipake Ada yang gak mau dipake Bahkan gue sempet upload satu Emang kalau kita gak kenal Enggak mau kita main pake-pake ya bang Iya Iya cuma ibaratnya apa ya Ada yang saklek juga sih orang kita Iya Kayak Plokan siapa ya Siapa ya Adalah itu penyanyi ya Artis Indonesia Yang solo ya Solo Solo juga dia Punya band Oh punya band Lebih tepatnya keyboard Oh udah runcing Udah menyatakan Dia saklek Lu Mau pake lagu gua Pake lagu gua ya Lu izin Cuma kalau misalnya Ya emang sebenarnya Tanya kayak gini Tapi sebenarnya ya itu dia Nah sekarang kan ini udah lu Hampir setiap hari nih Bikang Ojek TV Luarinnya tentang musik Entah itu karaokean Entah itu cover Yang baru-baru ini pengamen Yang baru-baru ini nih Pengamen Nah itu Itu pasti kena hak cipta gak? Enggak Enggak juga Enggak aman Aman ya Aman Kan gue kan belum di monet nih Tapi ada beberapa video gue Yang udah kena Klaim hak cipta Copyright Itu gimana sama monetisasi gue nih Bermasalah gak kira-kira Kan di klaim itu ada bacaan ya bang? Ya ada Ya video ini tidak Mengandung klaim hak cipta Bukan Tidak mempengaruhi Tidak mempengaruhi Akun anda Jadi gak perlu dihapus lah gitu Katanya-katanya Terus Ambil tindakan ya? Ambil tindakan Ambil tindakan aja Biasanya Yang lu udah jalanin itu apa tuh? Gue biasanya kalau kena hak cipta Gue ambil tindakan Ada tindakan yang Hasilnya dibagi dua Oh gitu Kalau misalkan Lu bawain lagu siapa Ternyata lagu itu hike Dan dapet royalty Nah royalty itunya bagi dua Bagi dua Oh gitu Bagi dua Sistemnya bagi dua Jadi sama-sama cipta 50 apa 50 Atau 60-40 Atau gimana perhitungannya? Kalau perhitungan gue kurang paham deh Gue kalau perhitungan kurang paham Jadi intinya itu bagi dua Ada juga sih yang Yang sempet kemarin jelasin Yang udah dalam hasilnya Itu ada di channel siapa gitu Pokoknya ada di channel siapa Gak harus tahu nih Dia udah buka Karena dia udah nih Gue gak bisa bilang Karena gue belum nikmati Hasilnya Berapa persen sih gitu Udah banyak yang diobrolin Youtuber cover Akan kena pidana 5 tahun penjara Dan denda 500 juta Ya kan Parah itu Penonton-penonton-pencana juga Udah pada baca itu Di Indonesia doang Nah itu dia Makanya paling aman Paling aman banget cover Lagu luar Lagu luar gak ada yang ribet Klaimasita kena Kita banding Yes Langsung di Bolehin Nah untuk masalah dolar Dolar Nah itu Dolar kuning Dolar ijo Ada dolar ijo yang Burem-burem Nah itu apa tuh Maksudnya tuh Kalau ijo nya full Lu terima full Dolar full Ijo full Ijo full terimanya full Dolar kuning Dolar kuning itu Masih persetujuan Oh ada butuh proses lagi Butuh proses Kalau ijo nya kurang-kurang Nah itu yang bagi dua Oh Oh itu yang bagi dua Itu bagi dua Saya kira yang dolar kuning Bagi dua Iya Tapi selama Selama cover Udah kayak itu Apa namanya Kebanyakan Ada yang dolar ijo Full Ada Semua yang Apalagi komedi mah udah pasti ijo semua Enggak selama ini berjalan di musik Oh di musik Di musik ijo ada Ada ijo pekat Pekat Terutama yang Akustik Walaupun lagu orang Itu kenapa bisa begitu Jadi cover boleh Tapi akustik Ya Jadi kalau misalnya lu Make back sound Kayak model kemarin Karake lah Intinya karake Karake Kalau karake Udah pasti kena itu mah Udah pasti kena Kalau karake Kena Cuma kalau main gitar Walaupun lu bawa lagu orang Gak ketahuan Jadi masukan buat youtuber- youtuber cover Buat kita juga pay Apa tuh Tadi Kalau misalkan Mau cover Lebih baik Akustikan aja Akustikan Walaupun itu lagu orang Itu boleh Tapi Nah tetap ya Ada email hak cipta Tetap aja Ada yang ada Ada yang enggak sih Kalau sama gue Klaim hak cipta Dia nongol doang notifnya Tapi gak masuk email Gak ada emailnya Oh itu mah aman Aman Gak pernah dapet email Tapi gini Yang ngebuat lu itu ambisi banget Buat bikin youtube Terutama sama konten-konten lu Dari mulai serial Sampai sekarang bikin Konten musik ya kan Apalagi ngerjainnya sendiri Iya Sama kayak gue Gue malas editnya Dari sini alat pulang tidur Gue masih kerja Iya jadi Motivasi lu apa nih Ambisi lu kenapa bisa ngebangun youtube Kalau dibilang ambisi mungkin gue terlalu ambisius Ambisius banget ya Ambisius banget gue buat bikin youtube Karena gue ngeliat Nyata ya Liat kenyataan dari mata kepala gue sendiri Dan ini temen gue sendiri Temen satu kerjaan mungkin Dari Ripai juga tau ya Si siapa ya Eko 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 Gue tanya baik dan buruknya tuh Bikin youtube gimana deh Pahit dan getirnya deh Gue tanya segala macem Dan gue tergiur juga Sama penghasilan dia Dan kehidupan dia sekarang deh Itu semuanya akibat youtube deh Itu semuanya dari youtube Dia curi cerita sama gue Kebetulan Eko kan emang temen SD gue ya Temen SD ya pasti belak-belakan banget lah Iya bener-bener Sebenernya ya sebelum gue sebelum Eko kesini Ya gue tau kehidupan dia gitu kan Terus woi gila sekarang lu jadi gokil juga nih Dari youtube Dari youtube bang Motivasi Pak buat kita Pak Dari youtube bang Dia bangun rumah segede-gedenya ya kan Sampai gue pernah naik penghasilan bang Mau dibahas ya Biar makin kita semangat Pak Gimana gimana Penghasilan dia paling besar itu Setoran Pulau Lapan ya Asik Gak ada yang tau penonton nih Setoran Pulau Lapan maksudnya apaan ya Gue gak ngerti gue juga Hah Gimana gak tau gue Oh gitu Mungkin ini Pak bisa jelasin Pulau Lapan ya kan Setoran Pulau Lapan berapa ya Satu-satu Kalau Pulau Lapan tuh Operator menyebutnya Pulau Kingkong Pulau Kingkong Ya apa Gue kagak ngerti Pula Jadi dulu kan bekerja di per SPBU-an Ya kan Itu istilah itu berarti ya Istilah Pulau Lapan itu SPBU yang jualannya paling tinggi Paling tinggi Dalam sesatu sip aja 8 jam tuh bisa 30 jutaan 8 jam 8 jam Nah kalau Gimana kalau sehari Satu hari nih Pak Satu hari ya Satu hari ini Di waktu itu terima hampir 200 lah ya 200 200 Rijiki dapet 4 Cuma sekarang lagi draw Eh apa Drop Drop Gara-gara Gara-gara artis pada ikutan Gara-gara artis pada ikutan Gara-gara artis pada ikutan Maaf ya artis Maaf ya artis Maaf ya artis ya Sebenernya gue mau ada masukan sih Gapapa masukin aja Sebenernya YouTube Pelan-pelan Sebenernya biarinnya birpiral nih Iya gapapa Biar gue dicari sama artis kan Sebenernya artis Ya lah lu kan udah banyak duit gitu ya kan Harusnya Atau entah dari YouTubenya yang dibedain Ini artis YouTube Eh apa ini YouTube khusus artis Khusus artis Ini untuk Khusus warga Kreator Kreator-kreator yang Kelas bawah lah ya kan Ya artis duitnya banyak ya kan Udah gitu bikin YouTube Kita-kita nih Kita nongolin muka bang Secondet kenal lah oke Iya bener Artis Baru nongolin muka Se Indonesia udah kenal Tontonan dia banyak Dia udah punya masa Iya bener-bener Gue bukan Aduh kadang-kadang Ya Allah iya juga sih Kita kalo tontonan sama artis Udah gitu Bukaren artis Bikin komedi juga ya Nggak perlagu ya cepet banget Mau lagu Mau suara dia jelek juga Apalagi dia Apalagi dia Nonton banyak Artis ya Channel banyak juga Padahal dia baru bangun Seminggu balik Udah berapa ribu Subscribe-nya Kacau bang Dia nongolin muka Se Indonesia kenal Kita nongolin muka Baru temen doang kiri-kanan Itu juga gue harus Nge-share dulu Nge-share dulu Buset Nge-upload Masukin ke grup Facebook Berjuangan Iya berjuangan Nah berarti Berarti bisa dipastikan Emang dunia per-youtube-an Ya Gue juga sendiri Makin berat Iya Kalo kata temen gue sendiri pun Makin berat Karena artis pada ikutan Iya Dulu katanya enteng banget Penghasilan dia Jajur-jajur Eh corona Artis bingung Gapada syuting Iya bener Ngikut-ngi-youtube deh Ngikut-ngi-youtube Kayak nggak punya kerjaan lain aja Tapi Nggak bisa dipunggirin juga ya Terserah dia sih ya Iya terserah dia juga Emang hak asasi manusia juga Cuma mungkin Bisa dipilah gitu Maksud-maksud kita Sebenernya sih kalo dari Gue pribadi Yang Konten-konten youtuber Yang lama-lama nih Juga udah Malah ada yang Konten juga langsung ke youtube-nya Harusnya youtube udah Bener kata mpe tadi Harusnya youtube udah membagi nih Antara konten kreator Dan Youtuber art Iya youtuber artis Bener-bener Jadi udah mengatur itu Sama kayak Intinya kayak Musik juga Kata Anji nih Gue jebutin nama nih Kata Anji nih Jadi lu punya lagu Ya sebenernya Nggak apa-apa juga Di cover ya kan Pertama lagu lu juga Dinaik juga Youtube juga udah Ngatur itu semua Ya udah diatur Semuanya Pembagian apa semua Jadi lu pencipta lagu Baru 5 bulan sih Baru 5 bulan 500 orang lah ya Iya 500 orang 8 bulan 8 bulan 8 bulan berapa tadi 4.000 4.000 orang 4.000 orang Jipayong juga Ada gak sih 4.000 tuh Warga Jipayong Gue yakin juga Walaupun ada gak Semuanya Buka youtube kayaknya Iya paling buka mie goreng Ada gak sih Kiat-kiat Kisih-kisihnya Untuk cepet-cepet Dimonetisasi tuh Caranya gimana Caranya apa ya Penonton-penonton Janya juga mau Kepo ya kan Sebenernya Sebenernya Kalau dari Gue kan Ya gue juga tau juga Karena gue sering sharing juga Yang tadi bilang Tuh si Eka tuh Makanya Peh lu rajin upload Udah selesai Udah itu aja Rajin upload Rajin upload Jangan sampe Jangan sampe Ngecewain Lu punya Lu punya Yang bener-bener Fan sama lu gitu kan Itu Dalam catatan gimana tuh Sehari sekali Minimal Minimal banget Seminggu sekali Minimal banget Minimal banget Eh apa Maksimal ya Minimal 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 banget Dan harus konsisten Konsisten banget Kalau emang Seminggu sekali Harus Seminggu sekali Seminggu sekali Dari yang sama Tapi katanya juga Untuk jam uploadnya Kalau bisa disamain gitu ya Kalau mau siang Ya siang Oh gitu Iya Kalau mau pagi-pagi Jadi penonton tau semua Jadi si penonton tau Ini udah jam segini Paling udah upload nih Gitu Iya Jadi ke situ Arahnya Selanjutnya Ada lagi Kak Apa lagi ya Pengalaman lu aja Apa harus Viralkah Apa harus Apa Kalau gue sih Waktu itu emang Kebetulan Emang lagi naik-naik Dauna si Bang Nijal TV itu Jadinya ngikut Oh iya Bener-bener Iya Waktu itu Makanya konten awal lu itu Serial komedi Kalau gue boleh nih Kalau gue boleh nih Boleh ngasih tau nih Sebenernya Kalau mau langsung viral banget Sekarang lu mainin podcast Yang berbobo mistik Tapi Itu lu Begini Gue jamin banget lu langsung monet Tapi begini Atau kita Begini bang Begini aja Apa kita gak Keliling gitu Dia punya cerita komedi loh Eh komedi apa namanya Horor Horor Setiap manusia punya cerita horor Sampai yang lebih Yang lebih canggih lagi Sampai penanjak-penanjak Yang apa segala macam Itu yang lu podcast Bang Buka lu juga udah horor sih Dan Udah mendukung Udah mendukung banget sih Sekarang horor lagi Lagi naik down Karena kenapa Satu artis pun Menurut gue Gak ada yang bisa mainin itu Iya Iya bener Jadi emang bener-bener Pencinta horor Di satu artis pun Gak ada yang bisa mainin horor Menurut gue Walaupun udah banyak juga Walaupun udah banyak Kan udah banyak juga nih Siapa artis yang bisa mainin horor Bukan Bukan artis sih Cerita ya Bukan artis sih sebenernya Dia emang dari dulu Dari situ kayak gitu Kayak misalkan Sarah Siapa istrinya Demian Jenap Ya Jen Sarah itu Mana Itu Sarah Oh yang istrinya Demian Demian Iya Terus juga Kadang-kadang Raditya juga Itu paranormal experience Oh jadi intinya Kita kalau mau Ikutin tren Tren aja ya Yang lagi viral di Youtube Apa sebenernya Sekarang lagi di horor Tapi Pernah juga gue denger Kalo konten lu udah Misalnya Serial komedi Udah serial komedi aja Biar Youtube juga enak Ngebacanya Jadi nanti lu masih Nah Itu ngaruh gak tuh Itu gimana tuh Itu ngaruh juga ya Ngaruh Ranking gue rada turun dikit Oh gara-gara lu beralih ke musik Gue gak tau itu Gara-gara itu Apa gara-gara waktu itu Gue ngambek Terus gue Sempet Stop produksi lah Stop produksi Itu dari mulai video terakhir Di serial komedi Sampai masuk lagi Ke konten musik Kira-kira jendanya berapa bulan Atau berapa hari Minggu Atau gimana Lama 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 juga Lumayan pak Lama juga itu pak Terus yang gue podcast juga kan Sempet podcast juga Gue jeng Gue jeng Gue bingung Apa ya Gue bikin komedi Gue udah ngap Oh gue podcast aja deh Nah podcast itu gitu Begitu kan Yaudah selesai Terus kemana ya Gue bingung podcast Kadang-kadang orang gak mau Iya betul Susah podcast Podcast itu emang Podcast itu emang paling gampang Buat editing buat ini udah selesai Jadi begini dong Langsung jadi Cuma buat ngelobby orang Emang susah bang Susah Ada yang gak mau Ampe sakit hati kadang-kadang Ada duit aja gak Ih anjing Nah ini ngomong gue tanya ini pak Ini ngomong gue tanya ini Kendala lu apa Pada saat syuting Kendala gue Jujur aja Gue tau nih kayaknya Apalagi masalah Ya materi Itu ada gak omongan Selenting-selenting yang Aduh Sakit hati tapi gak bisa diungkapin Iya ada sih Ya itu masalah Itu sih materi sih Soalnya Boong banget gitu Misalnya kita ngajak orang Gak kita Kopi-kopi acan Maksudnya gak kebual Pasti Kopi semua Apalagi talentnya banyak kan Berarti Berpikirnya si Talent-talentnya Kang Ojek TV itu Wah ini udah 4 ribu nih Udah dimonet nih Duitnya banyak nih Bang hayo syuting Malah dia ngajakin Jadi jangan-jangan ya kan Bang gue ada ide nih bang Kayak diselang gitu Bener-bener sih Penonton Kang Ojek TV Nonton juga ya Biar saya kesetahun nih Pendapatannya gimana Gimana pendapatan itu Penghasilannya Seribu tontonan Satu dolar Seribu tontonan Satu dolar Satu dolar berapa rupiah Apa kabar Yang nonton Keluarga gue doang Jadi menurut gue bang Dan sampe kodok ngomong Dok Coba Lo Lo sombong lo nyampe mana Gue bilang Pahit lo nyampe mana Sampe gue kata gitu bang Karena memang gue temen dari kecil kan Gue ngomong belak-belakannya Padanya kata dia Lo kalo masih tontonan lo rebuan Jangan pernah lo ngarepin duit Anjrit Berarti intinya Kalau tontonan masih seribu Itu belum ada apa-apa Masih ribuan Walaupun dibawah 10 ribu juga Kalau udah Puluhan sampe ratusan Apalagi sampe kodok kan Tontonan sampe 16 juta kan Makanya dia sampe Nah yurus ada-adanya Berarti syarat Untuk mendapatkan dolar itu Pada saat sudah dimonetisasi Intinya di viewer Viewers Di viewer Nah ini Ini kita agak-agak sedikit Di Melenceng Nyenggol-nyenggol Dunia hitam per youtube kan Dunia hitam Kan banyak nih DG juga dulu Banyak kan Lo mau beli follower Menawarkan jasa Iya banyak tuh Nah itu Bakalan Ketahuan Apa enggak tuh Itu banyak tuh Yang nawarin juga Lo mau nambah Itu patahnya ntar Pas giliran banding Kalau kita kena Klaim hak cipta Bukan Pas giliran lo udah 4 ribu jam tayang Dapet Terus subscriber lo dapet Kan lo langsung ngajuin ke google Itu diterima apa enggaknya Disitu Bukan ketahuan sih Maksudnya Keterima atau enggaknya Disitu ada Disitu ada tostosannya Soalnya ada beberapa channel juga Banyak Di media juga banyak Di online banyak Emang enggak tahu yang arti-artinya Sebelum tentu Murni Nah itu dia Enggak masalahnya Ada 16 juta subscriber Iya Tontonannya enggak ada 16 juta ya Ya sama elak Sekarang kayak Kang Wojek Kang Wojek ada 4 ribu Kok nonton enggak ada 4 ribu Jadi pertanyaan tuh Nah itu Nah oke Lu mau buka nih Buka 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 bang Gue demen nih Sebenernya realitanya seperti ini bang Ketika Gue punya youtube ya Terus Gue punya 10 subscriber Yang nonton 10 orang dong Iya Kenapa artis ada yang sampai Yang viral banget Sampai 20 jutaan Kok siap di upload Enggak ada yang 20 juta Enggak sampai 20 juta yang nonton Jadi pertanyaan Yoi Sebenernya jawaban terbenarnya gitu Sebenernya jawaban tumpul nih Gue gak mau runcing banget Runcing banget Tersinggung deh tuh artis tuh Gila ya Ini tumpulnya gue nih Tumpulnya gue ya Ini udah enggak logis Enggak logis Kayak ada permainan disitu ya Itu Itu yang gue curigain Enggak logis Nah terus Tapi ada juga perbandingan Gue sempet Kenapa sih Kok Gue yang nonton dikit sekarang ya Gue sempet survei dong Gue pengen tau nih Lo Mana ya Lo sekarang gak nonton Nonton Ngojek Gue liat tau Set Gue bilang Anjrit Uploadan gue Didimin semua bro Jadi mungkin Ibaratnya yang tadi Awal gue bilang Lo gak komedi Ngapain jadi ke musik Jadi dia gak keresep Orang gue pengen ketawa Masa masih Mengengerin musik Ada yang dikasih ke situ juga bang Jadi gak semuanya Walaupun lo udah subscribe Karena lo Apa sih Gak jelas banget Karang ke Ngojek Diplok-plokin Gitu Jadi Malas nontonnya gitu kan Jadinya Ada indikasi kritis itu juga Cuma ada indikasi Yang indikasi lebih besar banget Kenapa subscriber yang 20 juta Sampai berpuluh-puluh juta Yang nonton ratusan ribu doang Yang nonton ratusan ribu doang Pertanyaan gue disitu bang Berarti Berarti tidak menurut kemungkinan Dia Main dong Jujur Jujur bang Kalau penonton asli yang gue bilang ya Kalau gue perhatikan youtube sekarang Penonton asli itu cuma Kang Ujang Bustomi Dia realistis Siapa? Kang Ujang Bustomi Nama channel itu? Iya Kang Ujang Bustomi Itu realistis banget Bisa dicek Itu Dia apa? Kontennya apa? Berisi apa? Dia payedahnya banyak Dia konten itu isinya Ada isi payedahnya Terus ada Yang ini kan Yang dia berhabat Sama dukun Dia nonton juga Jadi channel itu Orang melihat itu Karena ada Apa sih manfaatnya Apa sih payedahnya Kalau artis siapa? Karena muka doang Iya Udah muka doang Ada lagi Maaf artis Ya kecuali kalau Bahimomo Gue udah Gue pala pengen jadi kayak dia Kalau bahimomo ya Kalau yang lain-lain Apa sih Berarti Rata-rata si Edon Berarti Mau kalian punya Beli subscriber Ya bisa-bisa aja Kayaknya bakal dicari Gak bakalan gue edit Gue tonggolin semuanya No edit-edit Ya no edit-edit sekarang Berarti intinya Lu punya duit Lu bisa beli subscriber Bisa Follower saya bisa Gimana tergantung Dari yang punya channel itu sendiri Karena tos-tosannya Di monetisasi nanti Apalagi abang-abang asyap Wokil tuh Asya Tenggara coy Itu netizen-netizennya Mencari kesalahannya dia Apa ya Sampai dicari Di beli subscriber Dicari ternyata Ada komenan-komenannya Emang bener Emang bener Emang bener Intinya intinya ya Ya dunia Dunia per-youtubean Jadi hancur Ya kan Kita gak Tutup matakan itu Ini mungkin Keresahan bagi Youtuber Youtuber yang baru Mau mulai Dan konten-konten kreatoran Ini suatu keresahan Jadi Jadi Don Iyalah Pasti Don Dan Contohnya Contohnya nih Contohnya kan ojek TV Bikin script Butuh waktu yang lama Butuh waktu Belum syuting Syutingnya Hujan cancel Besok lagi Maksudnya Yang tadi dia bilang Kan condet Belum ada modal Apa sama sekali Kita mah apa tuh Katanya kan Artis Duit udah banyak Ya kan Ngedit Udah ada orang-orang ya Udah terkenal Dia udah bawa masak Hancur Dengan cuman Ngibahin orang Kayak gitu-gitu Ngevlog dari sini Makan restoran doang Di vlog Masukin di Youtube Hancur Gue memair mobil aja Kalau artis mah Udah pasti banyak Jadi gember Dia belum ngeliat Mobil-mobil gue Yang di parkiran sini Semuanya itu Kuncinya gak ada Jadi maka Konten-konten kreator Per-Youtube-an Ya pada Punah dah Satu-satu Pada mundur Karena gak kuat Ini bukan Suara gue doang ya Ini semua kreator Kreator-kreator Yang lain Semua pemula Dan segala macemnya Ini memang lagi pada pusing semua Hilang Bahkan temen gue yang tadi gue ceritain Dia sampai cerita sama gue Hilang 90% Pas setelah artis Pada ikut-ikutan dengan Youtube Intinya temen lo itu sekarang Masih Upload Oh tetap Karena dia emang dari situ doang Penghasilan Penghasilan dia dari situ doang Dari Youtube doang Berarti Singkatnya gini Youtube itu bisa gak sih Jadi ladang penghasilan Pasti bisa dong Pasti bisa Pasti bisa Karena emang dari temen gue sendiri Dengan dunia per-Youtube Yang sekarang Mending kita konsisten ya Jadi ada Apa sih namanya Bicaranya Algoritma ya Algoritma Youtube itu Kalau lu Kodok selalu ingetin gue P Lu cuma konsisten Upload Upload Biar Youtube yang naikin Walaupun gak ada yang nonton Walaupun gak ada yang nonton Intinya berarti Walaupun lu gak ada yang nonton Ntar Youtube naikin sendiri Jadi ada itu Jadi ibaratnya Wah nih orang rajin Jadi menurut gue gini Gue buka nih Tidak Buka Nanggung Enggak gue takut Dia kan punya channel ya Dia kan punya channel ya Ntar dia bangun channel gue Apa Bangun channel dia Channel gue gimana Kalau gue terlalu buka semua ya kan Wah gue udah tau deh Wah angin juga Wah gue gak mati apa Dulu Secara singkatnya nih Secara singkatnya Walaupun gue gak tau per-Youtube Dulu Youtube Gede gara-gara seperti ini nih Lu punya channel Dia punya channel Gue punya channel Dia punya channel Itu cuma trik Tapi ada Youtube itu kan sebenernya Sebuah perusahaan bang Menurut gue sebuah perusahaan Ibaratnya Gue deh yang punya perusahaan Youtube nih Gue yang punya perusahaan Youtube nih Dan lu kreator Lu kreator Lu rajin upload nih bang Dan lu gak rajin upload Lu gak rajin upload Lu kadang-kadang bisa sebulan sekali Tapi lu gue liat Wah seminggu bisa dua kali Dua kali Dua kali Kalau lu gue tagin Itu kan jadi ladang duit Buat gue juga Iya Paham gak? Jadi Intinya kesitu bang Jadi Jadi kreator itu Gak perlu takut juga Kalau misalnya Tontonan kita Cuma puluhan Ratusan Tapi Bakalan ada satu video Bakalan ada satu video Yang bakalan dipiralin Nah Selanjutnya Gimana lu bisa 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 Maksimalin Youtube Lu Biar berfaedah Bermanfaat bagi orang banyak Ya itu aja sih bang Orang bakalan Tetap setia sama lu Jadi langsung Berarti pesan nih buat Youtuber-youtuber mula Buat Gue tercender juga ya Dene Jadi intinya Jangan takut Upload ya upload aja Upload aja Jangan takut yang nonton dikit Tapi jangan asal upload doang ya Paedahnya apa Ya Paedahnya apa bener Nanti upload Nanti upload Wah ntar Wah aja gue dibongin Ya lu kakar pedanya Lu gila ya Harus kakar pedanya Dan lu kalau Lebih ringkas lagi Lu Yang mungkin Lu bilang mustahil banget Ini channel bisa berkembang Gue kasih tau Salah satu contoh ya Itu ada namanya Kang Apa namanya Gondrong Labanan Itu nama channelnya Nama channelnya Gondrong Labanan Mungkin Ntar lu take aja Gapapa Gue Gila ini Gak masuk akal banget Dia setiap upload Kontennya apa Mancing Halo guys Aku lagi mancing nih guys Aku lagi mancing nih guys Guys aku beli kamera Hasil youtube Gua udah nonton itu Hasil penghasilan youtube Ini penghasilan saya youtube Dia sekitaran Ada 50-100 juta Ini guys Gokil ya Itu Itu viewersnya berapa Dia sekali uploadnya bisa Rp100 ribu Real Itu real Itu real Dan itu gak mungkin Karena menurut gue Kembali lagi Youtube menurut gue Wah ini Ibarat gue youtube Wah ini dude gue nih Gitu Lu bekerja sama dengan gue juga Gitu Iyalah Consistensi Jadi apapun yang terjadi Upload Upload aja Biarin Biarin mau dapet Lu pasti dapet Apaan sih lu youtube Nonton Apa sih lu ini Gak jelas Biarin aja Sebenernya emang Pengen banyak gitu Hacker Apa sih namanya Hacker ya Netizen 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 itu Biarin naik Tapi nanti kan suatu saat Wah si channel ini Tiba-tiba meredakan Apa masa sih Orang dia kok keresep banget Gitu kan Gitu kan Emang ada sih Malah ada trending Apaan sih trending Mau begini kan Malah kayak gitu-gitu Aneh gitu Berarti youtube ya Bisa aja youtube yang naikin Youtube yang naikin Tapi gue setuju Omongnya sih Tadi awalnya Yang emang Emang lebih bagus itu Kita tuh punya komunitas Karena disitu Di youtube itu kan ada Ada menu komunitas ya Iya di atasnya Itu tujuannya itu Kita berkomunitas Bener-bener Youtuber ini ketemu youtuber ini Youtuber ini ketemu youtuber ini Itu kita bareng jadi Iya jadi subscriber gue bisa ke lu Bisa Untungan collab itu dulu Konten kondukator Nah itu makanya Salah satu PC aja sih Iya bener Oke gini pek Tadi kan lu udah Ngebongkar nih pek Semua tentang per youtube-an Dari yang hitam dan yang putih Dari yang hitam dan yang putih Dari yang nakal Sampai yang gak nakal gitu Sekarang gue balik lagi ke Channel youtube lu nih pek Ada gak lu kepengenan itu Ngebangun lagi konten yang pertama Lu yang ngebangun Sampai lu 4.000 subscribe Serial komedi Iya Kalau gue belum hedon Belum bisa ya Gila gokil ya Jogunnya gokil ya Berarti Telatnya Kayak raya Baru dia serial komedi kembali Semua Enggak maksudnya 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 Maksud gue tuh Kalau mungkin Kalau belum ada penghasilan Gue gak berani buat mainin komedi Karena gue gak enak Gue gak enak buat Talent-talentnya Talent-talent gue Terus tiba-tiba buat syuting doang Terus gue cuman thank you Dan cuman sedar kopi hitam dong Gue gak enak deh kayaknya Karena Komedi tuh Terlalu banyak makan waktu bang Ketika gue ngajak dia Bisa seharian kan Dan gue gak ngasih apa-apa tuh Gue ngerasa Gue ngerasa gak enak aja Jadi itu perlu di Ketau itu perlu digarisbawahi Gue juga perlu gitu Kalau misalnya Sampai Udah ada ngasilin Gue kameramen apa semua Karena syuting tuh butuh kameramen Butuh boomer Pasti Karena kan jauh jarak kameramennya Iya itu dia Jadi Kang Ojek TV Bukan yang meninggalkan Serial komedi Karena males Ya kan Bukan karena males Ngeditnya Males syutingnya Karena itu Karena dia ngerasa Si channel ini Belum ada apa-apa Takutnya Di Thailand-Thailand itu Mengharapkan sesuatu Nah gitu Makanya untuk saat ini Di hot dulu Lari ke Konten musik Gue yakin juga Di beberapa talent Di Kang Ojek TV Sebenernya gak memikirkan itu Cuman dari owner-nya sendiri Yang memikirkan itu Gak enakan Gak enakan Gak enakan Gak enakan Jadi Mau gak mau Si Empe Kayaknya Ntar dulu deh serial komedi Gue bakun dulu channel gue Kalau emang udah oke Baru gak lanjutin lagi serial komedinya Gini itu Oke deh Mungkin udah Banyak banget tuh Udah kita ini kan Ampe Jadi buat youtuber-youtuber Pemula ya udah Gue ngelih viral Yang artis Gak masalah Gak masalah Kita kira-kira Di thumbnail apa nih Di thumbnail apa nih Mau lu mau tulis apa nih Lu mau tulis apa nih Yang bikin lu viral deh Terserah lu deh Gue gak takut Gue bukan gak takut Karena gue emang Ya keresahan lah itu mah Mewakili sih sebenernya Mewakili dari Content creator Content creator Creator-creator yang Bawa Sampai ada di Facebook bang Gue pernah dengar Ada yang ngemis Bang subscribe ya Itu sampe ngemis Bang sama gue Sumpah Bang subscribe bang Ini anak Buat ngobatin emangnya Kalau ini Ya Allah Gue bilang gue sampe gimana ya Sampai ada yang kayak gitu Saking pengen susah Saking pengen susah Untuk mencari mata pencarian ya Mungkin YouTube Ngedenger ya kan Apa gue YouTube Gue ntar di blog Kalau denger ya kan Cuma kalau misalnya YouTube ini denger ya Gue pengen Maksudnya Kita dipisahin lah Di Martis Kita bukan kelas artis lah ya Kalah kita kalau ditayangkan sama mereka Kita kan kalah Kalah nasib Kalah nasib Dia punya masa Dia masuk lagi ke YouTube Bawa masanya dia Dia punya masa Oke untuk sebelum penutup nih Pek Pesan dan Kesan dan pesan Kesan berarti kan selama lu di per-YouTube-an Pesannya apa Menurut lu Untuk Youtuber-Youtuber pemula Kesannya Sakit hati Sakit hati Apa sih Perlu Nguncurin air mata Ya bener Nguncurin air mata Air keringat dari ketek Dari punggung Ya Tapi Gue yakin Tuhan sih Gue intinya gue yakin Tuhan Setiap pindakan Pasti ada Hasil Hasilnya Gue yakin Tuhan juga lagi ngeliat kita gitu Iya lah pasti Tuhan itu lah tidur Belain lu ya kan Malam-malam Sari-sari ya Cuma Ya Bikin konten gini kan Jadi intinya gue Situ aja Yang bikin gue kuat Nah pesan untuk Youtuber-Youtuber yang baru mulai Pesan-pesannya Tadi kan udah jauh Apa tuh Rajin upload aja deh Rajin upload Kita berharap Konsisten Satu video kita Ada yang viral Terus Pesan gue Apa ya Berani ini kali ya Ngeliat-ngeliat situasi sih kali ya Lagi rame apa Yang lagi rame Hike Youtube apa gitu ya kan Nah kemarin gue kena tuh Inian yang Betawi Airline tuh Film gue yang Betawi Airline Kenapa tuh Dia lagi hike tuh Bukan Iya Jadi Betawi Airline Betawi Airline tuh si Inyong yang main Inyong kan ya Kan kemarin lagi pesawat mulu tuh Meledak tuh ituan gue tuh Jadi gitu Itu naik tuh sampe seribuan tuh Iya Apa viewers gue tuh Viewernya Iya Duh gue ngedak tuh yang viewers yang gini Karena Kan posisinya lagi bahas pesawat Iya Di komedi gue ada pesawatnya Iya Ngedak gitu Jadi gitu Algoritma Youtube tuh kayak gitu Iya Iya bener-bener Yang lagi hype apa nih kan Iya Ya Ya bahas gitu Ya begitulah Intinya si Ripa udah tau semua Algoritma Youtube Udah gue kasih tau semua Gue takutnya dia bangun channel dia Channel gue ngebanguntuin Iya kan Jangan lu bantuin bangun channel dia Nanti udah bangun channelnya dia udah hike Di cabur dari The Conded Tapi gak Tapi gak begitu bang Menurut gue Semuanya realita kayak gini Kayak Jeffrey Andy Jeffrey Andy Tarigan Jeffrey Andy Tarigan Dia punya artis Mamik Alay Cece Terus sama siapa lagi tuh Pengamen yang dua itu Gua lupa Triokokok Iya sama Triokokok Oh iya Triokokok Dia bangun channel itu dulu Dijadikan dulu tuh pengamen tuh Pengamen dijadikan Udah jadi semuanya Gala macem Uh dia tinggal bikin Youtube bang Meledak semua Satu-satu itu dia Meledak semua Oh iya Gitu caranya bang Makanya bangun di channel satu dulu nih Oh gimana ntar sih gini Meledak semua Karena Kita ngelareng dia Loh jangan Jadi banyak Jadi ngurangin gitu Kan udah dupupunya loh Iya juga sih Iya juga sih Ya gitu Jadi begitu Jepret Ditarigan Gitu Yang gue liat Konstruksinya kayak gitu deh Dijadikan dulu Dijadikan dulu Pengamennya Gue meledak nih pengamen Loh dia bikin channel Udah kenal semua orang Jadi Gitu Judul kayaknya lo harus pikirin 3 hari 3 malam kayaknya Itu Judulnya nih Ini template Apa di Ini kacau di thumbnailnya ya Ini frontal banget ya Itu yang harus gue pikirin itu Gimana orang Harus nge-click nih video gitu Ini gue tau bakal sumpah gue jauh Intinya no edit edit No edit edit Pokoknya Intinya thank you banget buat Kang Ojek TV Kang Ojek TV Yang udah nyempetin Yang udah nyempetin waktu di The Condit ya kan Sekali lagi thank you Dan sorry Kalau emang ada kekurangan Emang ada kekurangan Kita terima banget masukannya Pembelajarannya Buat penonton Pembelajarannya banyak banget Sama saya juga baru belajar Kita sama-sama belajar nih Sama-sama Sama-sama belajar Intinya gitu aja kali deh Kita gitu aja pokoknya Pokoknya Tetap terus pantengin channelnya The Condit Dan Kang Ojek TV Kang Ojek TV pastinya Oke pokoknya tetap terus pantengin channelnya The Condit Di Musik Asik Tentang Musik Salam The Condit Yeah